Can, minum can Apa nih? Minum aja, minum-minum Halo, what's up guys? Gue Andrew, dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang backdrop yang baru kita beli Dan baru sak Jadi singkat cerita, ini gue beli ya Dan ini kertas kan Udah gitu, waktu kita pasang tuh lost gitu Turun ke bawah, abis itu dia kayak gulung-gulung-gulung-gulung Akhirnya bacak sekitar 2 meter Ya kita bakal bahas itu nanti juga Jadi ya, stay tune Oke, kita breakdown dulu Kita lihat apa yang ada di dalam boxnya Dan lain sebagainya Kita bakal coba bikin video-video juga Jadi tungguin aja Oke, let's go Oke, jadi tiangnya udah nyampe 2,72 meter x 11 meter Jadi fotografi special paper Oke, jadi paketnya baru dateng Ini adalah sisanya yang tadi Ini kayak sejenis expandernya Mari kita unboxing Oke, jadi ini adalah expander 4 setnya Kita dapet tiang begini 2 biji Satu bot di kiri, satu bot di kanan Dan kita nanti bakal tancapin kayak ginian Ini semacam untuk nyantelin ke pipanya Satu bot di kiri dan di kanan Dan tentu aja karena ini 4 set Jadi kita dapet 4 pasang Kita juga dikasih sejenis Pemberat Kayak besi Cuman kecil Seberat Ya, ini seberat Bola biliar Terus kita dapet sejenis rantrengnya User's manual Ini kita jual terpisah Jadi ini beli 1 Terus kalau beli kertasnya Itu dapet kartonnya Bisa gitu nanti Kalau kalian beli yang ini Nanti udah dapet ininya Satu hal yang kalian harus perhatikan Ini Itu ada kayak Buat kencengin ya Nah ini tuh kalian harus kencengin Kalau enggak Dia bakal lost Dia bakal Baru turunin dikit Dia bakal turun terus Akhirnya lecak-lecak dan Rusak Tarik yang ini Dia bakal turun Set Oke Jadi background ini adalah kertas Jadi satu hal yang kalian harus tahu Kalian harus simpan ini di tempat yang kering Karena kalau basah Namanya juga kertas Bakal basah Rusak Jadi tempatlah Eh tempatlah Taruhlah ini di tempat yang kering Gitu Udah gitu kalian harus Berberapa berhati-hati Karena ini Ini bener-bener kertas nih guys Kalau sekali lecak Udah Udah lecak gitu Rusak gitu Kalian harus potong Ini kayak gini nih Lecak perumahan nih Putih-putih gini Jadi ya Nah idealnya Kalau kalian udah Udah sampai turun gini Udah sampai lantai Kalian sama temen kalian Atau sama siapa Butuh bantuan orang Jadi ini digulung nih Nah terus Nah ini digulung terus Sambil diturunin Sampai Oke coba Nah Sampai kalian merasa cukup Sampai kalian merasa cukup Gue takut ini jatuh lagi Kayak kemarin Taruh di lantai Baru ini digulung ke bawah Gini Nah Nah kurang lebih kayak gitu Cuman ini ada meja Jadi kita gak bisa Gulung sampai Abis ya guys Siap Kalau kalian udah mau Oke Ujungnya kalian tempel Pake lakban Biarnya gak goyang-goyang Karena kalau gak Kalau diinjek-injek Dia bakal Ya Ngerusak Kertas kalian Ya Ya Begitu Oke satu lagi Kalau kalian mau nginjek disini Kalau bisa kaki kalian tuh bersih Ya kalau mau pake sepatu Bersihin dulu sepatunya Kalau gak dia bakal Memunculkan hitam-hitam ya Udah kalian udah pasti tau Dan Namanya juga kertas Kalian gak mungkin cuci ini Gak mungkin dilap Karena kalau dilap ya rusak Gitu ya Jadi ya Super sensitif Kertas ini Walaupun Bagus kualitasnya Cuman kalian harus hati-hati Oke Karena ini Mue hal Ya udah bagus By the way Tips-tips tadi itu Adalah Semua yang gue pelajari Jadi kalau misalnya ada salah Tolong dikoreksi Oke jadi kita udah ada backgroundnya Jadi mungkin kita bakal Coba bikin satu video B-roll Yang menggunakan background ini Yang mungkin kita bikin Apa ya Orange juice kali Kita bakal bikin orange juice Oke kita bikin orange juice Let's go Ada Kator kita Chandra Halo Oke jadi ini adalah storyboard singkatnya Kita baru gambar Jadi Kalian gak mungkin ngerti Jadi Silahkan Gue persilahkan gue Untuk menjelaskan Aduh ngomong apa sih Gru Jadi pertama Ini ada Chandra Ya Dia bakal minum Yang jelas Abis itu Dia kayak Super Merasakan Wow gitu Ini minuman apa Abis itu dia pengen minum lagi Jadi dia kayak bikin juice Sendiri gitu Diambil juice nya Taruh di tempat Dipotong Abis itu dia Peras jeruknya Abis itu dia dapet juice nya Abis itu diminum lagi Abis itu jadi kayak Dimuter-puter-puter-puter Jadi looping gitu Ngapain gue pegang-pegang Pegang-pegang matripot-ripot nya Ini guys Gue saking Stress nya Sampai bobot-bobot Tripot Oke Mungkin sekarang kita bakal Coba beli bahan-bahannya dulu Di total Jadi kita bakal naik grab Ke sana Daripada banyak bacot Kemudian kita langsung Let's go Oke Oke Jadi pada akhirnya Kita coba beli jeruk Di toko supermarket Dekat rumah gue Ya Kita beli jeruk Di total Dan Harganya itu ternyata mahal banget Dia 800 gram Harganya sekitar 50 ribu Gue kira cuman sekitar 20 ribu Tapi Yaudah lah Ini langsung dicoba aja Rolling And Action Stabil Kita coba bawa footage nya Ke editing Oke Jadi Kurang lebih hasilnya Seperti ini Can Minum can Apa nih Minum aja Minum Minum Gimana menurut kalian Tentang Videonya Kita cuman rekam pake hape doang Mau ngetes Background nya Nanti mungkin kita bakal bikin video lagi Yang lebih serius Menggunakan background ini Menggunakan kamera Anyway Thank you for watching Dan jangan lupa untuk like Comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian And See you next time Peace Bye 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 sub indo by broth3rmax